Mukul ke tangan, terus kayak diginiin gitu, dijitak kepalanya. Itu saya udah kayak diabaikan aja yang ngebully gitu, saya cukup, ya saya ini berprestasi, saya bisa gitu. Jadi buat apa dia ngebully saya gitu, dia aja gak bisa apa-apa dibandingkan saya gitu. Setelah itu tuh saya kayak lebih pendiem, terus pernah nyayat tangan juga sampai banyak. Darahnya? Iya. Sampai keluar darahnya banyak? Iya. Oke. Itu momen dimana? Di rumah? Di rumah pas malem-malem saya nangis gitu. Halo Assalamualaikum Sobat RTV, kali ini kita berada di segmen Podcastar, sudah bersama kita Kak Alia. Kak Alia ini pelajar juga di Pemakasan dan punya pengalaman yang mungkin orang lain yang mau melakukan hal ini semoga bisa sadar. Kayak gitu, langsung kita sapa dengan Kak Alia. Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo. Jadi sekarang Kak Alia sudah seperti tahap apa? Ada di tahap mana kayak gitu? Udah di tahap yang udah kayak, udahlah bisa pasrah aja gitu sama keadaan. Emang kenapa waktu itu? Sempat dibully. Dibully? Mulai dibully itu sejak di sekolah apa? Masih SD? Dari SD sudah dibully. Dibully apa sih sebenarnya? Kalau dulu tuh masih kayak dibully gendut lah, terus jelek lah, terus segala macem. Kadang dikatain gajah gitu. Oh lebih ke verbal ya? Iya. Tapi kalau dari segi fisik pernah? Pernah juga. Itu pas sekolah apa? SD ada, SMP juga ada. SD juga? SD kamu diapain? Dipukul pakai sapu. Itu temen? Iya, kakak kelas. Oke. Terus-terus, apa lagi yang pernah kamu alami? Iya, itu kayak dibully, terus kadang-kadang suka diilangin, entah itu buku, bullpen, segala macem gitu. Apa sih yang waktu itu pertama kali kamu, maksudnya mendapatkan bullian yang dirasakan sama kali ya ini? Sempat nangis gitu, kenapa sih dibully terus gitu kan, baru di sini gitu lah. Nggak berusaha untuk melawan nggak sih? Awalnya sih masih takut untuk melawan. Yang kamu rasakan dampaknya apa? Ya itu kayak jarang makan, terus kadang-kadang yang awalnya suka berbawar dengan temen tuh sekarang jadi pendiem gitu. Orang tua nggak, maksudnya nggak memperhatikan itu nggak sih? Maksudnya kok anakku jadi agak pendiem nih sekarang gitu? Nggak terlalu soalnya kalau di rumah ya biasa-biasa aja, tapi kalau di sekolah tuh kayak lebih diem gitu. Oh lebih diem, lebih main perasaan gitu ya? Berarti nggak cerita gitu ya sama orang rumah? Iya, nggak pernah cerita. Yang paling parah itu kena-kenapa? Misalkan tiba-tiba aja gitu? Iya, tiba-tiba aja. Pernah berusaha untuk lapor sama guru nggak sih? Pernah, cuma waktu itu gurunya lagi rapat gitu, nggak bisa diganggu. Jadi diem di kelas gitu. Oh diem di kelas aja? Berarti lebih ke menahan aja ya perasaan. Teman-temanmu waktu melihat hal itu, ada nggak sih yang mencobain belain kamu? Ada satu dua orang. Tapi tetap kalah ya sama yang lebih banyak ya. Kamu nggak coba ngelawan mungkin? Pernah waktu pas masuk kelas 5 SD itu udah mulai ngelawan gitu, kayak dipukul balik gitu pakai apat. Kadang-kadang ngelapor ke guru gitu. Terus masih ngebully tetap? Atau abis itu nggak ngebully lagi? Tetap ngebully. Ya udah deh gitu. Gimana lagi kan udah pasrah aja gitu waktu SD. Tapi yang ngebully kamu dari SD ini, SMP sama SMA, orangnya beda atau sama? Beda semua. Beda semua. Oh my God. Tapi yang paling kamu ingat dan yang paling ngena itu di momen apa? Waktu SD, SMP atau SMA? SMP. SMP? Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Kayak gimana tuh ceritanya? Di apain? Waktu itu kan saya lagi belajar gitu kan. Terus tiba-tiba dia tuh datang gitu kayak nyeret-nyeretin buku. Terus saya bilang, apa sih? Gitu ganggu terus. Terus dia tiba-tiba kayak ngejitak kepala saya gitu. Terus dipukul juga. Saya nangis disitu. Udah teriak-teriak nangis kan sakit. Dipukul terus gitu. Terus ibu tuh ngedengar guru. Dikimanain dan apa bu. Orang cuma diecengin doang. Kayak dibully secara omongan doang gitu. Padahal kenyataannya nggak gitu kak. Temen sebangkumu nggak, maksudnya nggak belain kamu nggak waktu itu? Udah belain tapi tetap kalah karena dia cowok gitu kak. Oke. Terus itu yang kamu rasakan? Paling parah. Ngapain aja kamu setelah itu? Setelah itu tuh saya kayak lebih pendiem. Terus pernah nyayat tangan juga sampai banyak. Darahnya? Iya. Sampai keluar darahnya banyak? Iya. Oke. Itu momen dimana? Di rumah? Di rumah pas malam-malam saya nangis gitu. Kok bisa kamu ada berpikiran sampai mau nyayat tangan? Kenapa? Karena kayak udah capek aja gitu. Dibully. Terus kadang-kadang tuh dikatain kayak. Kamu tuh nggak punya ayah gitu. Ayah kamu udah meninggal. Ngapain masih hidup gitu. Kamu nggak coba curhat mungkin? Sama siapa? Mulai terbuka sama ibu mungkin? Nggak pernah. Takut aja gitu. Takutnya mamah marah ke teman-teman gitu. Nggak enak juga. Setelah kamu berdarah-darah. Orang temu tahu nggak? Atau apa yang kamu lakuin waktu itu? Kan kamu sudah berdarah-darah. Iya. Sadarnya kamu tuh pas waktu liat darah itu? Iya. Sadarnya waktu liat darah habis nangis gitu kan. Terus kok banyak darahnya gitu. Itu nggak sampai lemas? Udah lemas gitu. Terus nyoba diem aja gitu sambil dibawa tidur. Merem. Mama nggak tahu awalnya. Ditok-tokin sama mama kakak gitu. Aku nggak dijawab gitu sama saya. Terus sama mama ditok-tokin. Habis itu lagi tidur mah gitu. Digituin. Habis itu yaudah. Pas dapet satu minggu tuh baru ketahuan gitu. Kok ada luka? Iya kok ada luka di tangannya gitu. Apa sih mah orang jatuh gitu saya bilangnya. Jatuh diri tangga di sekolah gitu. Setelah lemas itu kamu nggak? Kamu mau obat sendiri? Obatnya sendiri. Wah untung ya. Nggak sampai. Itu hal konyol yang pernah kamu lakuin. Dan kalau bisa dan pasti bisa harus lewat itu. Jangan kayak gitu lagi. Oke. Karena itu bahaya banget tentunya. Dan yang membuat kamu mulai bangkit lagi apa? Ya saya mulai bangkit lagi tuh pas waktu SMP ya. Ikut ekstra ini kayak volley terus atletik gitu. Terus nyoba-nyoba ikut nyanyi juga kan. Karena ibu guru-guru tuh pada bilang. Alia coba deh ikut lomba nyanyi gitu di tingkat nasional atau internasionalnya gitu. Sejawa Timur. Ya bu gitu. Terus alhamdulillahnya pas waktu sekebupaten ini menang gitu. Terus lanjut ke tingkat Jawa Timur yang untuk nyanyinya. Untuk Kak Alia melawan rasa minder. Itu kan pasti kan setelah mendapat bulian agak minder. Dan akhirnya bangkit dan berani ikut lomba. Itu gimana prosesnya? Itu prosesnya tuh dari guru juga kan. Di semangatin guru. Ayo Alia gitu. Jangan lemah gara-gara ini gitu. Berarti kamu cerita sama gurunya? Iya ada satu guru yang sering cerita. Cerhatin. Bagus-bagus. Jadi memang kalau ada masalah dicurhatin aja. Tapi harus orang yang kamu cerah hati benar tepat. Bisa memberi solusi. Terus teman-temanmu gimana? Setelah kamu anggap dapet juara apa ikut lomba kayak gitu. Terus teman-teman tuh kayak banyak yang ngedeketin gitu Kak. Sampai kayak Alia ayo gitu apa ikut main gitu kan. Awalnya kan gak pernah main ya. Sering di rumah terus kayak ya ngurung diri lah gitu. Takut kena bulian lagi gitu Kak. Kamu masih lakuin itu? Dulu. Sayat tangan itu. Enggak maksudnya? Masih sering menyendiri? Menyendiri gitu. Sering. Sampai sekarang? Iya. Apa yang kamu lakuin ketika kamu sudah merasa. Ah ini. Enggak boleh kayak gini lagi nih. Itu apa yang kamu pikirkan? Biasanya sih kayak doa ke Allah gitu. Ya Allah gitu. Kenapa sih gini cobaannya terus. Terus menerus gitu. Pengen apa sekali-sekali bahagia gitu. Ngerasain seneng gitu. Oke sebenarnya ketika kamu menyendiri. Yang penting yang kamu lakukan adalah kayak gitu tadi benar. Berdoa. Yang penting jangan sampai melakukan hal-hal konyol dan hal aneh ya. Jadi memang selama itu menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu gak masalah. Ya kan itu bagus. Tapi setelah itu kamu harus keluar dari zona itu. Kamu harus buktiin lagi. Kamu karena kamu masih muda. Kamu bisa perjalanan masih panjang. Bisa lakukan kayak semacam prestasi tadi. Kamu bisa tekuni lagi. Prestasimu apa paling tinggi? Paling tinggi nyanyi, atletik. Levelnya? Kalau atletik ini masih sekebupaten. Insya Allah kalau tahun depan ini mau berangkat ke Gersi gitu. Yang nyanyi? Yang nyanyi ini udah sejauh timur. Sejauh timur sudah juara ya? Belum tahu pengumumannya sampai sekarang. Oh berarti baru ya ikut lombanya? Udah dua kali ikut lombanya. Terus juga ada nari gitu. Dan masih SMA ini kamu masih dibully gak sih? Masih. Masih. Lain orang? Iya. Padahal udah banyak sekali ya kegiatannya. Dan prestasinya juga ada. Lebih ke dibully-nya karena kenapa sih? Ya itu kadang-kadang ya gendut gitu. Bully shaming. Emang yang ngomongin kayak gitu tuh ganteng? Atau cantik kan gitu kan? Tapi yang fisik masih ada sampai sekarang? Masih ada tapi udah jarang gitu. Paling parah fisiknya diapain? Mukul ke tangan terus kayak diginiin gitu. Dijita kepalanya. Mukul tangannya mukul kayak nonjok gitu? Iya nonjok. Wah sampai lebam. Lumayan sakit gitu. Ya memang di zaman sekarang kita harus bisa memfilter teman-teman yang baik dan benar. Memang bullying itu di zaman sekarang banyak sekali. Ya udah parah. Udah parah. Memang dari hal kecil sampai besar tuh ada kayak gitu. Terus kamu sekarang apa yang membuat kamu bisa sampai terus berusaha untuk mengejar prestasi sampai sekarang? Dan tetap bisa bertahan sekuat sekarang. Sekalipun sekarang pun masih dibully gitu. Itu saya udah kayak diabaikan aja yang nge-bully gitu. Saya cukup ya saya ini berprestasi saya bisa gitu. Jadi buat apa dia nge-bully saya gitu? Dia aja gak bisa apa-apa dibandingkan saya gitu. Atau jangan-jangan orang itu suka sama kamu atau pengen jadi sahabat kamu sebenarnya. Kamu sekarang kelas berapa? Masih kelas 1. Kelas 1 SMA. Perjalanan masih panjang. Jadi memang ya di zaman-zaman sekarang hal itu sudah kayak gurauan yang sering dipakai gitu. Padahal itu ternyata bully gitu ya kan. Dan karena terkadang memang menurut kita itu mungkin gak nyangkitin orang. Belum tentu ya kan. Orang yang menerima itu ngerasa tersakiti gak sih kan gitu. Karena setiap orang tuh punya perasaan yang berbeda-beda gitu. Sekarang apa yang ingin kamu capai? Pengen ya itu sih kayak ngebanggain orang tua aja gitu. Pengen apa terus ngelanjutin prestasi dari yang dipunya dari saya gitu. Ya perjalanan masih panjang. Kelas 1 SMA. Masih rencana lanjut kuliah kan? Lanjut kuliah. Masih masih depan cerah. Bullying yang hanya sebatas omongan mungkin bisa ditepis lah ya. Yang penting kalau sudah main fisik, nah itu kamu bisa dua alternatif. Bisa lawan balik atau lapor guru ya kan. Karena itu kalau sudah main fisik itu sudah gak boleh kayak gitu lah. Omongan aja kalau bisa jangan sampai terlalu parah ya kan. Oke ada yang ingin disampaikan gak buat yang nonton? Jadi biar orang-orang di luar sana nih yang sering ngebully. Atau yang nonton ini suka ngebully teman-temannya biar dapat warning lah ya. Karena ternyata bully itu dampaknya sangat luar biasa. Iya. Untuk yang suka ngebully atau yang sering ngebully gitu. Atau yang emang dibully gitu. Itu jangan ngebully lagi gitu Kak. Karena itu dampaknya sangat besar gitu. Ada yang sampai meninggal, terus ada yang saya tangan. Ada juga yang gak makan sampai sebulan, dua bulan gitu. Jadi ya bicara secara baik-baik aja gitu. Tepis omongan yang suka ngebully aja gitu. Lawan omongan mereka dengan prestasi kamu gitu. Wah bagus. Jadi memang harus ditepis dengan prestasi. Selama itu tidak menyakiti diri kita, ya whatever lah apa yang dia omongin. Yang penting kamu gak ada hubungannya dengan apa yang dia omongin. Dan tidak merugikan orang lain. Selama itu tidak pakai kerana fisik. Karena memang, nah ini buat, benar nih buat yang nonton nih ya kan. Kalau kita membicarakan soal bullying, satu kata ternyata itu bisa merubah semuanya. Dan dampaknya, kata-kata misalkan satu kata fisik pun, itu bisa membuat si anak ternyata, wah itu bikin down banget. Mentalnya bisa turun banget. Kayak gitu. Kalau anak itu ternyata beneran apa ya, baper dengan apa yang dia omongin. Kalau kita bisa melewati itu semua, insya Allah bisa. Terima kasih buat Kak Adia udah share pengalamannya. Semoga tahapan-tahapan yang dulu parah, yang dibully, ternyata sekarang bisa lebih baik lagi. Semoga apa yang menjadi harapan, cita-cita perjalanan kamu, raih semuanya gitu. Mumpung masih muda, tepiskan saja semua omongan orang-orang. Selama mereka tidak menyakiti kamu. Kecuali mereka menyakiti, baru kamu harus lawan gitu. Harus berani lawan minimal, kamu harus lapor gitu sama orang-orang yang kamu percaya. Semoga kamu selalu dilindungi dan selalu dikelilingi sama orang-orang yang disayang sama kamu. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu. Semoga cita-citanya tercapai ya. Amin. Amin. Oke, buat sebarat TV yang nonton, ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan tetap semangat. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.